Welcome to the independent Lingga TV channel streaming with news information for you. Jadikan sebuah momentum pertemuan ini adalah pertemuan yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk bagaimana kemudian kita secara bersama-sama bisa melakukan pencegahan-pencegahan atas pelanggaran-pelanggaran atau potensi-potensi dugaan pelanggaran. Yang mungkin saja semakin hari, apalagi hari ini, besok tanggal 24 Maret itu adalah bentuk dari kampanye akbar yang dimana semua kontestan, semua pasangan presiden dan wakil presiden, tim dan lain-lainnya akan melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana kegiatan itu betul-betul kita bisa awasi bersama-sama. Karena kami bawah selu kota Tangerang berserta jurnalis Tangerang Raya untuk terus bergendengan tangan ke depan, suksesnya sebuah pemilu bukan di akhir, tapi dalam proses, proses sukses insya Allah akan kita mendapatkan sukses di akhir insya Allah. Hari ini saja misalkan beberapa banyak kita berikan beberapa himbauan, surat himbauan agar mereka tertip administrasi, tertip prosedural, lalu kemudian dalam event-event tertentu dalam korum-korum resmi kita sampaikan, agar pemilu ini prosesnya baik, prosedurnya baik, tanpa ada pelanggaran, kita selalu berikan itu. Dan wabilusus masuk kepada tahapan kampanye akbar sebanyak nanti kurang lebih 21 hari yang kemudian ini betul-betul harus dikawal secara serius karena kemungkinan besar nanti akan banyak pengerahan-pengerahan masa. Tentu ini terkait kendali wilayah, lalu kemudian mengganggu sebuah jalannya proses demokrasi harus tertip, jangan sampai ada benturan, jangan sampai menibulkan kemacetan, jangan sampai konflik antar pendukung, wabilusus nanti kita punya juga beberapa wilayah-wilayah yang memang secara khusus harus kita awasi terkait TPS-TPS khusus gitu seperti itu. Ini artinya apa? Ini kerja kita semua, bukan kerja-kerja bawaslu, tapi kerja-kerja kita sebagai masyarakat yang memang peduli terhadap bagaimana kemudian pemilu ini bisa sukses secara sama-sama. Tidak harus penyelenggara pemilu yang menyiapkan ini, tapi bagaimana kemudian semua unsur ini terlibat, tidak hanya bawaslu dan KPU, tapi bagaimana pesertanya taat, lalu kemudian unsur masyarakatnya, misalkan dalam konteks ini adalah jaringan wartawan Tangerang Raya ini, harus juga bersinergi dengan kita sebagai pengawasan. Pengawasan melekat juga kita menerjunkan beberapa tim yang memang itu nanti ada di masing-masing kecamatan. Kita punya panwaslu kecamatan, ada kita disebut dengan tim gabungan untuk kalau ada informasi dugaan pelanggaran yang walaupun sebatas foto, tapi kita wajib menilaklanjutnya dalam bentuk investigasi. Nah, tim itu kita punya khusus bagaimana kemudian melakukan investigasi ketika data kita sudah dapat dan sebagainya, baru kita akan tidak lagi. Tim khusus itu adalah bagaimana kemudian kita terus mempublis, kemudian kita terus memediasi beberapa hal yang perlu kita mediasi terkait misalkan ada unsur-unsur yang memang di situ kita bisa lakukan sebuah antisipasi bagaimana kemudian pelanggaran ini bisa kita selesaikan. Terima kasih.